Lebaran sementar lagi nih, sudah menyiapkan apa aja sahabat saliha, pasti sudah punya rencana mudik ya. Kalau mau mudik tapi packingnya suka kepenuhan, gimana caranya ya? Sahabat saliha, pernah gak sih kamu bertanya bagaimana cara restoran bisa memperoleh sertifikat halal? Ada cara tertentunya gak ya? Kalau mau mudik, pasti hal yang gak boleh terlupakan adalah oleh-oleh. Tapi ingat jangan boros ya. Semua jawaban akan dirangkum sesaat lagi. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, makanan halal tentunya menjadi kebutuhan mendasar untuk masyarakat Indonesia. Sebagai mana ayat Al-Quran untuk umat muslim yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik di bumi. Melalui perintah tersebut, kita wajib mengonsumsi makanan halal. Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia untuk makanan halal membuat banyak tempat makan di sini mengusung konsep halal. Di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, ada sebuah tempat makan yang mencantumkan halal pada namanya. Awal mulanya sih sebenarnya kita coba lihat di dalam mall ini ya, konsepnya. Rata-rata memang di mall ini mereka banyak jual restoran yang kampur ya, nggak ada spesifikasi halal gitu. Sementara kita lihat marketnya sebenarnya di Jakarta Selatan banyak sekali yang cari gitu. Nah kita pengen bikin satu tempat yang memang cukup nyaman buat teman-teman atau siapapun yang memang mau makan dengan konsep syarih gitu. Supaya mereka juga lebih santai, lebih tenang. Kalau makan di restoran, sudah pasti bahan-bahannya, material makanannya juga semua serba halal. Kita melihat memang potensi muslim, apa namanya, tourism itu sangat besar. Jadi kita coba mengusung tema itu. Pada saat kita untuk approach minta sertifikasi halal itu memang butuh proses. Jadi sekitar 6 bulan sampai bisa lebih cepat juga sih ya. Nah itu memang proses itu kenapa cukup lama? Karena memang kita cukup detail. Artinya mereka menanyakan semua persis, semua supplier kita, bahan-bahan menu kita, makanan kita seperti apa. Sehingga proses itu yang cukup makan waktu. Karena mereka juga harus memastikan benar-benar ya gitu, semua ingredients yang kita gunakan dan cara mengolah semua makanan itu benar-benar halal. Restoran halal bistro yang nyaman untuk bersantap bersama keluarga ini, menyajikan menu makanan yang bukan dari Indonesia saja. Tapi ada menu western dan juga Asia. Eits, tidak perlu khawatir dengan bahan-bahannya. Walaupun menu western atau Asia, tapi semuanya dijamin halal. Pertama kita pasti harus jelas dulu ya suppliernya ya, baik itu dari supplier seafood, daging, atau sayuran yang lain. Untuk pemasakannya untuk daging, ayam, enggak jauh beda. Cuma tergantung dengan menu masakan itu sendiri. Rata-rata kalau masakan Indonesia kan kita sudah pasti halal item yang kita pakai. Tapi kalau untuk masakan Jepang, western, Korea, nah itu yang harus kita bagaimana supaya kita rasanya tidak berubah dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia dan halal. Dan sekarang, Chef Hendro dari Halal Bistro akan berbagi resep simple Korean food yang diberi nama Chicken Brace with Vegetable. Setelah wajan dipanaskan, beri minyak goreng. Goreng ayam. Lalu masukkan wortel dan juga kentang. Masukkan juga bawang bombay dan jamur. Tunggu sampai sayurannya sedikit layu. Selanjutnya, masukkan satu batang daun bawang, jahe, dan bawang putih. Untuk sausnya, terbuat dari kecap asin, saus tiram al-halal bistro, dan kecap manis. Masukkan soun Korea dan biarkan sampai mendidih. Dan jadi deh Chicken Brace with Vegetable. Biar lebih enak, disajikannya dengan cabai, daun bawang, dan juga wijen. Buat sahabat saliha yang lagi cari referensi tempat buka puasa, halal bistro ini bisa dijadikan pilihan juga lho. Tidak perlu diragukan lagi kehalalannya, karena sudah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tentu sahabat saliha banyak yang sudah tahu kalau MUI adalah satu-satunya lembaga sertifikasi halal Indonesia. Termasuk untuk produk makanan dan juga minuman. Berbicara soal restoran, untuk menyatakan sebuah restoran halal, MUI memiliki kriterianya. Setiap restoran yang ingin mendapatkan sertifikat halal, mereka harus menggunakan bahan-bahan baku yang halal. Terus juga melalui proses-proses yang juga halal, tidak terkontaminasi dengan barang yang najis dan yang karam. Kemudian juga mereka harus membuat sistem yang bisa menjamin konsistensi produk halal. Dan yang berikutnya adalah bahwa setiap menu yang dijual di restoran itu, itu harus mendapat sertifikat halal juga. Bagaimana cara mengidentifikasi dia bersertifikat halal atau tidak? Ya di dalam pemasan harus ada yang label halalnya, label halal yang resmi ya, yang dari Majelis Ulama Indonesia. Wah, jadi semakin lengkap informasi seputar makanan halal ya. Buat sahabat Saliha yang ingin atau lagi buka usaha makanan, jangan lupa untuk mengurus sertifikasi halalnya ya. Dan sebagai konsumen, kita juga harus semakin cermat dengan produk makanan halal. Sampai jumpa di informasi kuliner berikutnya. Mudik tapi barang bawaan makan space yang banyak? Sesat lagi, Saliha akan kasih tips unik cara packing menghemat space. Jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana ya.